Pemirsa memperingati hari ulang tahun kota Bandung yang ke-213 kejamatan Andir menggelar karnaval pesona Andir di lapangan YWKA hingga jalan elang kota Bandung. Beragam budaya dihadirkan dalam karnaval tersebut. Beragam budaya ditampilkan dalam karnaval pesona Andir untuk memperingati hari ulang tahun ke-213 kota Bandung, Senin 25 September 2023. Menurut camat Andir, Budi, beragam budaya dihadirkan karena warga kejamatan Andir berasal dari berbagai suku dan etnis. Dirinya pun berharap kerukunan antar suku dan etnis di kota Bandung terjalin dengan baik. Tak hanya itu, Budi pun berharap warga kota Bandung mencintai kota Bandung. Keunikannya kita ciptakan sebetulnya karena di Andir ini kan beragam etnis, beragam agama, beragam suku. Maka kita hadirkan di sini beragam budaya yang kita tampilkan. Mudah-mudahan dengan tema tersebut, kota Bandung khususnya kejamatan Andir, lebih memperkuat lagi dan untuk menghindari perpecahan antar suku dan etnis. Sementara itu, Ketua Panitia Karnaval Pesona Andir, Made Ratnadi menyatakan, kereta kencana sengaja ikut memeriahkan karnaval pesona Andir. Kereta kencana tersebut untuk mengingat saat Krishna diantar oleh para penyembah Tuhan. Kereta kencana memang setiap bulan tahun hari jadi kota Bandung, kita melakukan dari tahun ke tahun selalu kereta, jadi memang mungkin seperti itu kali ya acaranya. Masanya juga, masanya juga. Berapa orang yang dilibatkan ini? Yang dilibatkan di sini kira-kira 200 orang dari tim kereta, ada yang datang dari Indonesia, Jakarta, Bali, Lampung, Jember, Kogor, dan dari... Setidaknya 200 orang dilibatkan dalam iringan kereta kencana tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Lampung, hingga Jakarta. Made Ratnadi pun berharap Bandung menjadi kota yang unggul. Selain pawai budaya, karnaval tersebut pun dimeriahkan tari-tarian, salah satunya tarian Satya Brasta dari Bali.